Intro Mengadaptasi tulisan dari format lain ke dalam skenario membutuhkan keahlian khusus. Membutuhkan khusus bagaimana memilih plot yang paling kuat dan karakter-karakter yang paling penting. Berikut mereka yang berhasil melakukannya tahun ini. Nominasi penulis naskah adaptasi terbaik Festival Film Indonesia 2015 adalah Nominasi penulis skenario adaptasi terbaik Alim Sudio dan Bagus Bramanti, Surga yang tak istimewakan Beni Setiawan, Toba Dreams Dirmawan Hatta, Bulan di atas kuburan Jenny Yusuf, Filosofi Kopi Johansah Jumberan dan Jay Sukmo Catatan akhir kuliah Dan kategori penulis skenario adaptasi terbaik Festival Film Indonesia 2015 diberikan kepada Jenny Yusuf Jenny Yusuf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! yang sudah meracik filosofi kopi menjadi tontonan yang nikmat para produser Anggia Karisma, Andoko Hendroyono, Glenn Fredly, Chiko Jeriko, Tata terima kasih juga untuk Mbak Dewi Lestari dan Mas Reza Gunawan atas kepercayaan dan bimbingannya ayah saya Jimmy Yusuf, adik-adik Vini, Christine, sahabat Alexander Tian dan special person Max Vunderburg, if you're watching piala ini untuk kita semua yang punya mimpi terus belajar, terus berjuang siapa tahu tahun depan kalian yang disini bangga film Indonesia selamat malam, Insya Film Indonesia selamat menikmati selamat menikmati Tawacanamu menghibur saatku sendiri Aku disini dan kau disana Hanya berjumpa bela suara Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa Meski kau kini jauh disana Kita memandang langit yang sama Jauh di mata kamu dekat di hati Terima kasih telah menonton! Dan kau disana Hanya berjumpa bela suara Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa Meski kau kini jauh disana Kita memandang langit yang sama Jauh di mata namun kau dekat di hati Jarak terlaku tak akan berarti Karena kau akan selalu di hati Bagai detak jantung Bagai detak jantung yang ku bawa kemana Terima kasih telah menonton! 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 Nominasi dan pemenang penata suara terbaik akan dibacakan oleh seorang aktris yang paling cantik saat tersenyum Tapi menakutkan Sangat menakutkan kalau lagi marah Itu rahasianya jadi aktris! I get it! Cantik saat tersenyum Dan menakutkan saat marah Silahkan telpon manajer saya kalau ada yang tertarik Film pendek juga gak apa-apa deh Animasi juga oke Oh tapi Kalau yang ini sih dia juga pemegang nominasi aktris pendukung wanita terbaik untuk tahun ini Jadi saya mungkin harus stop halusinasi ya Inilah Wulan Guritno Penata suara adalah orang yang tidak bisa menghindar apabila hasil kerjanya jelek Kalau gambar yang jelek bisa didali-dali Oh ini konsep Kalau acting yang tidak baik Ya gimana? Kalau yang membiayai filmnya itu aktornya sendiri Ya toh Makanya saya gak mau main deh kalau lagi bikin film Orang lain aja yang main Tapi suara yang buruk akan sangat mengganggu penonton menikmati film tersebut Nominasi penata suara terbaik FFI 2015 adalah Nominasi penata suara terbaik Hikmawan Santosa dan Yusuf A. Patawari A copy of my mind Hikmawan Santosa dan Novi DRN Tiga Satrio Budiono dan Trisno Guru bangsa Cokroa Minoto Karet, kopi, palat, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik Satrio Budiono dan Yusuf A. Patawari Jendral Sudirman Saya mohon dengan salam Ikutlah bergerilya bersama kami Satrio Budiono dan Yusuf A. Patawari Pendekar Tongkat Emas Penata suara terbaik Festival Film Indonesia 2015 adalah Hikmawan Santosa dan Yusuf A. Patawari Dalam judul film A copy of my mind Rumah produksi PT Logika Fantasi Indonesia Lofi Flex Ganteng amat juga, Palomini Alhamdulillah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini piala saya yang ketiga juga Terima dulu Dan ketemunya sama Walangguritno lagi Oke, terima kasih buat Joko Anwar Dan teman-teman Lofi Terus Ini penting nih buat kedua orang tua saya di Makassar Andi Patawari dan Murniati Terus Buat keluarga besar Institut Kesenian Jakarta Buat senior-senior saya Buat dosen-dosen saya di Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta Semua tim Aduh apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Gantian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kami mewakili Kikmawan Santosa yang gak bisa hadir Mewakili keluarga besar Crossfit mengucapkan Dan terima kasih sebesar-besarnya Buat FFI Buat para juri Buat Bang Joko Buat semua Dengan penghargaan ini Pasti Crossfit akan lebih baik lagi Terima kasih Oh iya lupa satu lagi Buat teman-teman alumni SMA 6 Yogyakarta Ada Iva Isfansa Teman-teman dari Jogja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambut Ciko Jeriko Ketidakserasian antara generasi selalu jadi cerita yang menarik Apalagi kalau kisahnya dipadukan dengan semangat pro toleransi umat beragama Yang sangat relevan dengan situasi dunia Suatu komentar besar yang dijalin dalam cerita sederhana bapak dan anak Dalam perjalanan mereka menemukan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri Nominasi ketiga film terbaik FFI 2015 Mencari Hilal Kita harus kirap lagi Ia hilang Saya yakin Islam itu adalah agama yang penuh cinta Dalam situasi seperti ini Apakah Islam punya jawaban yang tidak melukai siapapun? Kalau nanti bapak sampai meninggal Belum sempat melihat Hilal Bapak gak riduh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati